Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya punya jebakan-jebakan brutal istimewa B-Shop Opening. Koleksi terbaik dari Kotak Masalah. Oke teman-teman, kita mulai saja. Dan di sini teman-teman lihat dalam Lechess Database atau Master Database, gerakan top hitam adalah kuda F6 atau kuda C6. Dan di sini banyak jawaban yang bisa teman-teman mainkan. Gerakan populer kita adalah kuda F3 atau kuda C3 menjaga pion, atau pion D3. Atau kita bisa mulai dengan pion F4, Greco, Gambit. Dan apa jawaban hitam yang paling populer? Di sini pion biasanya akan memukul pion, atau kuda akan memukul pion? Teman-teman hati-hati dengan gerakan kuda ini. Kenapa harus hati-hati? Karena di sini hitam biasanya akan melanjutkan Menteri H4 menyerang Raja. Jadi apa respon kita di posisi ini? Teman-teman bisa melanjutkan kuda C3, atau kita main simple menyerang kuda. Dan teman-teman dapat melihat dalam Lechess Database, gerakan yang paling teramat populer adalah Menteri Menyerang Raja. Karena bila Raja bergeser, jelas Menteri F2 skagmat. Jadi jelas di sini, gerakan kita adalah pion G3. Gerakan terbaik kita, baru kemudian teman-teman memukul kuda. Jadi setelah kuda memukul pion, ancaman di skaper skag juga kuda menyerang benteng. Teman-teman jangan lanjut memukul kuda, karena jelas Menteri memukul benteng. Jadi silakan lopatkan kuda, menyerang Menteri, dan Menteri jelas harus pergi. Bila Menteri F6 jelas kita sikat kuda. Atau misal Menteri lanjut H3, masih menjaga pin kepada pion, juga Menteri bisa lanjut G2 menyerang benteng. Apa yang harus kalian mainkan di posisi ini? Tentu Menteri dan kuda hitam sangat mengganggu. Kita ganggu balik dengan gajah. Bila Raja memukul gajah, kalian menang. Kuda melompat G5 skag seter, silakan lanjutkan di posisi ini. Bang, bagaimana? Bila di sini, Raja tidak makan gajah. Racun, tapi Raja naik. Oke, teman-teman, silakan selamatkan benteng, menyerang kuda. Jadi kuda harus pergi, bisa F5 atau bisa melompat lanjut H5. Teman-teman bisa makan kuda dengan gajah, atau kita lanjutkan Menteri E2. Kemudian Menteri memukul pion, dan bila pion menjaga pion, teman-teman sikat saja pion. Kemudian pion kali pion, double skag, atau pion dapat didorong E6, jelas pion kita adalah paspon. Dua langkah lagi, promosi. Atau bila lanjut, di I, teman-teman silakan sikat pion. Dan setelah gajah menutup, kita jangan sikat gajah jelas Menteri kembali memukul gajah. Tapi teman-teman, silakan lanjutkan memukul kuda, karena bila Menteri makan gajah, kita sikat dengan Menteri. Oke, teman-teman silakan lanjutkan di posisi ini. Di sini kita unggul satu kuda, juga lihat Raja Hitam, di sini sangat seksi. Atau misalnya teruskan kuda menyerang Menteri. Teman-teman, lanjutkan saja sikat pion. Gak apa-apa kita bermain brutal. Kita lanjut sikat gajah, menyerang Raja, menyerang benteng. Raja D8, kita sikat benteng. Atau Raja Naik, teman-teman jangan sikat benteng, jelas benteng memukul Menteri. Jadi kita lanjutkan, serang Raja, dan setelah Raja Naik, kita dorong pion, menyerang Raja. Bila Raja B6, teman-teman sikat pion dengan gajah, masih menyerang Raja. Atau bila kuda memukul pion, kita serang Raja juga. Menyerang kuda, jadi setelah Raja bergeser, menjaga kuda. Kita serang Raja, komedian, kita memukul kuda. Jadi setelah Raja A5, menjaga kuda, kita serang Raja. Raja tidak boleh A6, Menteri Sekakmat, B5. Jadi kemanakah Raja harus melangkah? Atau bila ke-4, sama saja. Eh, 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 oh. Oke, teman-teman, ini hanya sekedar pemanasan. Masih ada yang lebih brutal dari Bishop Opening Greco Gambit. Oke, kita lanjutkan kecepatan berikutnya. Setelah gajah C4, bagaimana bila gajah mengkopi paste? Teman-teman, silakan lanjutkan kuda F3. Atau kita mainkan Louis Gambit. Menyerang gajah, menyerang pion. Jadi biasanya gajah akan memukul pion, atau pion memukul pion. Apa yang harus kita mainkan? Kita tidak perlu melanjutkan kuda F3 menyerang pion. Tapi kita bisa melanjutkan pion C3, atau, atau gajah, mangan pion. Teraslah raja, mangan gajah. Kita serang raja. Teraslah pion, menutup. Kita sikat gajah, kemudian kita memukul pion. Jadi, di sini kuda biasanya akan menjaga pion. Teman-teman, serang kembali pion. Oke, dan di sini untuk menjaga pion, bisa menteri lanjut F6. Atau bisa lanjut pion D6 menyerang menteri. Jadi, teman-teman, silakan serang raja. Dan di sini gerakan yang paling populer adalah gerakan counter kepada menteri. Pertanyaannya, kemanakah menteri kita harus melangkah? Oke, normalnya di sini menteri akan lanjut B5. Atau kita lanjutkan serang raja. Juga dipastikan gajah ini akan kita dapatkan. Bila raja bergeser, kita ambil contoh lanjut E7. Teman-teman, tentu sikat goa juah. Raja jelas harus munur. Beauty Ball. ROT! Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. B-Shop opening. Dan setelah kuda melompat F6. Tadi pion F4. Sekarang kita lanjutkan dengan main lain. Kuda F3. Di sini gerakan populer hitam adalah kuda melompat C6. Atau gajah C5. Atau biasanya kuda akan memukul pion. Dan apa respon kita di posisi ini? Di sini teman-teman bisa melanjutkan kuda memukul pion. Sama mendapatkan pion. Atau kita lanjutkan kuda C3. Stafford Gambit. Versi putih. Jelas kita menyerang kuda. Banyak reaksi hitam di sini. Bisa kuda F6. Atau bisa kuda C6. Atau kuda bisa memukul kuda. Borden. Kisritzki. Gambit. Dan selanjutnya kuda memukul pion. Menyerang F7. Dua kali. Bila kuda menjaga pion. Ini gerakan pluner. Karena kuda kita melompat G5. Dipastikan pion F7 akan kita dapatkan. Oke. Jadi apa gerakan yang lebih populer di posisi ini? Di sini biasanya pion akan GD6. Atau gerakan terbaik hitam adalah pion F6 menjaga pion. Mana yang harus kita bahas? Atau kita coba satu persatu. Bila pion lanjut D6. Di sini teman-teman bisa lanjut memukul pion. Karena setelah pion memukul kuda. Di sini kita akan mendapatkan menteri setelah gajah memukul pion. Sekak raja makan gajah. Kita makan menteri. Atau raja naik. Tetap di sini menteri akan hilang. Sekak seter. Setelah raja memukul gajah. Kita sikat menteri. Oke. Kita mundur. Atau selain kita lanjut memukul pion. Teman-teman juga bisa melanjutkan. Kuda G5. Ancaman kepada pion emah F7. Jadi gerakan yang paling populer adalah gajah E6. Ingat di sini teman-teman. Gerakan kita memukul gajah. Dengan. Gajah. Rasa pion memukul gajah. Dan gerakan putih yang paling populer adalah. Kuda memukul pion. Oke. Mulai sekarang teman-teman. Jangan lanjut memukul pion. Walaupun ini bukan gerakan salah. Tapi ada gerakan yang amazing. Apa itu? Menteri F3. Dan hitam jelas sangat sulit. Mencegah menteri F7. Sekak mat. Jadi hitam biasanya akan merespon menteri E7 atau menteri lanjut D7. Kemanapun gerakan menteri. Mau G7. Mau G6. Tetap kita sikat. Pion. Dipastikan benteng akan hilang. Oke. Jadi terserah teman-teman di posisi ini. Atau bila kita merespon dengan menteri. G6. Mencoba mencetak benteng. Bila kita makan menteri. Kuda memukul menteri. Silahkan lanjutkan. Surang raja. Raja tidak boleh kemana-mana. Harus ke E7. Sekak mat. Dua langkah. Raja. Dan 8. Dan 8. Oh. Brutal. Quick. Eksklusif. Oke. Teman-teman. Kita munur. Jadi Slapion. Lajun. D6. Di sini gerakan terbaik kita adalah kuda G5. Seperti yang tadi kita peragakan. Atau juga di sini. Teman-teman bisa melanjutkan dengan sebuah atau masih sebuah gerakan trik. Rokadel. Pendek. Karena di sini. Menurut Glitches Database. Gerakan hitam. Yang terpopuler adalah gajah E7. Atau gajah mempin kuda. Kemudian jelas pion E4. Kuda kita selesai. Apa gerakan kita? Gatuh kita selamatkan kuda. Bisa pion H3. Atau gerakan bangkotak. Yang paling disukai. Adalah spesial pengorbanan kuda. Juga kita menyerang gajah. Dua kali. Jadi setelah gajah memukul menteri. Au. Aduh. Seperti apa kita cara mengembalikan menteri. Kita tidak perlu mengembalikan menteri. Kita tidak perlu menteri. Lanjutkan. Sikap. Pion. Raja jelas harus naik. Beauty world. Uh. Ceras. Kui. Go. Kill. Bro. Bro. Uy. Bagaimana bila gajah didapakan menteri. Bagaimana bila gajah didapakan menteri. Oke. Kita lanjutkan. Gajah memukul pion. Menyerang raja. Raja terekspos. Jelas hitam dulu lah bro. Bergerak. Oh iya. Sorry. Misal disini. Yon. Memukul kuda. Teman-teman. Sikap kembali gajah. Kita tidak rugi. Atau kita. Kita. Sikap. Yon. Sikap. Raja kali gajah. Kita sikap. Menteri. Atau raja naik. Kita serang raja sekak seter. Raja hampir selesai. Harus memukul gajah. Silahkan. Lanjutkan. Di posisi. Ini. Kita umul menteri. Oke. Teman-teman. Kita lanjut ke jebakan berikutnya. Dari pion. D6. Menjaga pion. Bagaimana bila hitam. Menemukan gerakan emasnya. Pion. F6. Oke. Memang ini gerakan emas. Tapi lihat disini. Gajah kita. Menatap. Kediagonal sisi raja. Hitam. Tidak boleh. Rokade. Atau hitam. Sangat sulit untuk rokade. Ingat. Teman-teman. Disini gerakan kita. Adalah. Kuda. H4. Apa tujuan kuda? Tentu persiapan menteri. H5. Setelah pion menutup. Kita sikat dengan kuda. Disini kalian menang. Jadi hitam biasanya akan merespon pion G6. Mencoba. Mengkaper. H5. Ingat. Disini gerakan. Kunci kita. Adalah. F4. Kemudian. Pion F5. Menyerang pion G6. Jadi biasanya pion akan lanjut pemukul pion. Gerakan populer hitam. Sebelum kita makan pion. Teman-teman lanjutkan dulu rokade. Pendek. Jadi hitam biasanya akan merespon menyerang raja. Kita amankan raja. Kemudian. Kemudian kita bisa lanjut memukul pion. Atau menteri bisa lanjut. Menteri bisa lanjut D5. Menyerang gajah ancaman menteri F7 skagmat. Jadi gerakan yang paling populer disini. Adalah pion D6. Mencoba menjaga gajah. Juga membuka diagonal gajah terang. Teman-teman lanjutkan serang raja. Karena setelah raja bergeser. Baru kita lanjutkan menteri D5. Kemudian menteri skagmat F7. Jadi setelah menteri naik. Kita lanjutkan sikat pion. Dan hitam biasanya disini akan merespon pion G5. Menggarpu gajah dan kuda. Kita tidak perlu resign. Teman-teman jangan resign. Sikat saja pion. Terasa pion kali gajah. Lihat disini. Banyak file terbuka untuk raja hitam. Kita lanjutkan sikat pion. Kemudian menteri F6 skagmat. Menyerang penteng. Dan setelah menteri menutup. Menteri makan menteri. Skagmat. Oke. Dan menteri disini tidak boleh lanjut. G7. Dengan ide menjaga F6. Karena jelas kita lanjutkan menteri. D8. Skagmat. Dan juga menteri tidak boleh lanjut. F7. Karena gajah siap mengukul menteri. Jadi gerakan terbaik hitam adalah pion D5. Mencoba mengundur waktu. Memotong diagonal gajah. Tetap gerakan kita adalah menteri F6. Sekag. Menyerang penteng. Dan bila raja menjaga benteng. Apa gerakan kemenangan kita? Oke. Disini gerakan kemenangan kita hanyalah gajah memukul biong. Raja tidak boleh bergerak. Jadi selam menteri makan gajah. Maka lanjut benteng F8. Selesai. Oke. Atau bagaimana? Bila disini raja tidak bergerak. Gerakan terbaik hitam. Menteri menutup. Tentu kita sekat. Penteng. Raja kaku. Menteri harus menutup. Kita serang raja. Jelas disini raja harus bergerak. Karena gajah menutup. Perjumah. Jadi setelah raja bergerak. Tentu harus kebaik E. Kita ambil contoh E7. Silahkan lanjutkan. Di posisi. Ini. Kita teror raja. Raja naik. Kita teror terus. Gajah menutup. Menteri sikat gajah. Sekakmat. Ador aja mundur. Teman-teman. Silahkan. Brutal. Gokil. Am. Piar. Oke. Teman-teman. Kita kembali. Dari peon. Kali peon. Bagaimana? Bila peon D6. Gerakan yang lebih solid. Menjaga peon. E5. Kita. Teruskan dorong peon. Dan bila gajah. Memukul peon. Kita tidak perlu melanjutkan. Memukul gajah dengan kuda. Lanjutkan saja. Menteri. D5. Ancaman. Menteri. E7. Sekakmat. Jadi. Setelah. Menteri. Lanjut D7. Atau lanjut E7. Sama gerakan kita. Memukul peon. Dipasikan benteng akan hilang. Jadi. Setelah kuda. Melompat lanjut C6. Silahkan teman-teman. Sikat. Benteng. Gratis. Menyerang gajah. Bang. Oi. Bang. Yes. Bagaimana? Bagaimana Pak? Bila disini. Menteri. C6. Menjaga. Parteng. Mengajak. Perang. Dengan menteri. Teman-teman. Disini. Kalau mau ingin cepat kalah. Silahkan. Sang raja. Kok gitu bang? Ya jelas. Gajah. Mukul menteri. Silahkan. Resign. Oke. Jadi gerakan kita adalah. Gajah. D5. Hitam. Harus. Resign. Jadi disini dipastikan. Menteri akan hilang. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan. Di posisi ini. Oke. Teman-teman. Kita kembali. Bagaimana bila hitam disini tidak merespon pion D6 atau pion F6. Tapi gerja. E7. Mengontrol. G5. Jadi kuda tidak boleh ke G5. Disini teman-teman bisa lanjut memukul pion. Menyerang 2 kali pion F7. Setelah kita merokade. Kita lanjut menteri F3. Menekan 3 kali pion F7. Oke. Atau dengan sebuah gerakan krik. Gerakan yang lebih berani. Gerakan pelangkota pion H4. Apa tujuan pion ini? Karena disini hitam biasanya akan rokade pendek. Bila hitam rokade pendek. Jelas ini gerakan bungul. Gerakan blunder. Kenapa ini gerakan blunder? Karena disini banyak sekali ancaman atau jebakan keren yang akan terjadi. Kita lompatkan kuda G5. Karena bila gajah memukul kuda, tentu kita sikat dengan pion membuka vertikal benteng. Oke. Dan disini gerakan yang paling populer adalah pion H6. Menyerang kuda. Oke. Jadi apa gerakan kita? Disini kita bisa melanjutkan menteri D3. Ancaman menteri skagmat ke H7. Jadi hitam biasanya akan memukul kuda dengan pion atau dengan gajah. Atau pion ke G6. Atau apapun itu. Kita menang. Oke. Misal pion. Lanjut ke G6. Tentu ini tidak berfungsi. Lihat gajah kita mempin pion F7. Jadi kita sikat pion. Karaslah Raja bergerak. Bistibur. F. Bang. Oi. Janganlah bang. Jangan pionlah bang ke G6. Lantas apa? Pion kali kuda. Oke. Kita coba. Sikat kembali dengan pion. Ancaman menteri skagmat H7. Tidak dapat didari. Bila pion menjengah menteri ke H7. Teman-teman. Sikat saja pion skagmat. Di sini hitam lupa pionnya terpin gajah. Oke. Atau gerakan yang dianggap terbaik adalah pion E4. Kita tidak perlu memukul pion. Karena pion ini pion batu. Gigi kita akan rontok. Lanjutkan menteri H3. Dan tidak ada cara untuk hitam menghentikan menteri H7. H8. Skagmat. Oke. Skagmat satu langkah. No solution. Oke. Teman-teman. Kita lanjutkan kejebakan berikutnya. Tadi pion kali kuda. Pion G6. Semuanya tidak bekerja. Atau bila gajah memukul kuda. Tadi saya sudah bilang. Apapun itu. Tidak akan bekerja. Kita sikat kembali gajah. Bila menteri makan pion. Kita makan dengan gajah. Dan jelas kita menyerang pion dua kali. Oke. Bila kita merespon. Pion E4. Ini gerakan terbaiknya. Hati-hati. Teman-teman jangan memukul pion. Benteng akan G8. Menteri kita. Eh oh. Oke. Jadi pion beracun ya. Kita bisa melanjutkan menteri D5. Ini saran dari komputer. Atau bang kotak lebih suka dengan gerakan. Menteri G3. Mendukung pion G5. Oke. Dan di sini gerakan yang biasa dimainkan. Atau gerakan terbaiknya. Pion D5. Mencoba memotong diagonal gajah. Teman-teman abaikan saja. Kita sikat pion. Karena setelah pion makan gajah. Kita makan pion. Sakmat. Jadi setelah pion dorong. Awas di sini teman-teman. Jangan memukul pion. Kenapa? Karena di sini gajah sudah tidak lagi mempin pion. Jadi pion memukul menteri. Kita T.O. Oke. Kita menur. Jadi gerakan kunci kita adalah menyerang menteri. Gajah G5. Oke. Dan misalnya menteri ditutup oleh pion. Teman-teman selapatkan gajah. Di sini tetap pion tidak boleh memukul gajah. Dekat-dekat untuk kalian. Temukan sakmat dua langkah di posisi ini. Gajah. Rajun. Atau misalnya pion didorong. Lanjut G5. Menyerang gajah. Teman-teman silakan. Sikat pion. Menyerang menteri. Dan misalnya menteri lanjut. D7. Kemudian jelas pion. Siap memukul gajah. Jadi kita pion pion. Lanjutkan roh kali panjang. Karena bila pion makan gajah. Kita makan menteri. Atau misal. Kita ambil contoh. Gerakan natural. Buda. Menyerang gajah. Teman-teman sikat saja. Pion. Menyerang menteri. Juga jaman di skaper skak. Dipastikan menteri. Akan hilang. Tidak boleh bergerak. Oke. Misal. Kita ambil contoh menteri. Lanjut H7. Benteng bisa D7. Di skaper skak. Kemudian memukul menteri. Atau kita sikat pion. Double skak. Jadi setelah raja bergeser. Kita serang menteri. Dipastikan menteri hitam. Akan hilang. Oke. Jadi terserah teman-teman. Di posisi ini. Atau bila menteri makan benteng. Kita sikat dengan menteri skak mat. Atau bila menteri kabur. Di sini skak mat. Tidak dapat dihentikan. Oke. Raja naik. Maka menteri G7 EO. Atau benteng. Makan banteng. Kita sikat banteng. Oke. Teman-teman. Kita lanjutkan kejebakan berikutnya. Jadi bila gajah. Atau pion makan kuda. Kalian menang. Apalagi pion ini dorong. Kalian win. Jadi apa gerakan hitam yang. Dihantap terbaik. Di posisi ini. Adalah pion. E4. Teman-teman. Jangan sikat pion. Dengan menteri. Karang gajah. Memukul kuda gratis. Kemudian benteng E8. Sekak seter. Oke. Jadi disini. Kita sikat pion dengan kuda. Karena bila gajah lanjut memukul pion. Sepertinya gratis pro. Memang gratis. Kita lanjutkan persiapan rokade. Gerakan eksklusif lagi. Oke. Bila disini. Pion memukul gajah. Teman-teman silahkan. Surah gajah. Bila gajah. G5. Menjaga pion. Teman-teman. Jangan memukul dengan kuda. Kita serang gajah. Bila gajah. F6. Baru kita. Sikat pion. Menyerang gajah. Dua kali. Oke. Disini apapun gerakan hitam. Kalian menang. Bila raja menjaga gajah. Juga menyerang benteng. Apa gerakan kemenangan kita? Ada yang tahu? Tahu ada yang? Gerakan. Kotak masalah. Benteng. A7. What's wrong bro? Jadi setelah raja memukul benteng. Teman-teman silahkan. Surang raja. Dua kali. Atau double skak. Disini kemanapun raja melangkah. Mau G8. Mau H8. Mau G7. Mau menyerang papan. Mau A6. Ditipu. Oke. Kita lanjut ke next rep. Setelah benteng memakan pion. Tadi raja. G7 menjaga gajah. Atau bila gajah pergi. Misal menyerang benteng. Disini kalian menang. Setelah kuda menyerang raja. Raja kaku. Bila menteri memukul kuda. Atau gajah memukul kuda. Tetap menteri H7 sekakmat. Oke. Atau bila gajah mundurnya. Lanjut E7. Tetap kalian menang. Kuda F6. Raja yang boleh lanjut ke G7. Maka menteri H7 sekakmat. Atau gajah memukul kuda. Ditipu. Brutal. Oke. Teman-teman. Kita ke jebakan berikutnya. Setelah pion H4. Tadi hitam rokade. Ini gerakan blunder. Atau bagaimana bila hitam menjaga pion. Dengan pion D6. Tetap gerakan kita sama. Kuda G5. Ancaman kepada pion F7. Dan gerakan terbaiknya adalah gajah. Mengukul kuda. Kita sigat gajah. Disini jelas benteng kita sudah terbuka. Jadi hitam akan saat rentan bila rokade. Oke. Dan setelah gerakan normal. Kita lanjutkan menteri F3. Menteri makan pion sekakmat. Seperti tadi saya bilang. Disini hitam tidak boleh rokade. Walaupun memang bagus menjaga pion. Tapi disini kita menang. Apa gerakan kemenangan kita? Kita sigat pion. Oke. Setelah raja memukul banteng. Kita serang raja. Raja harus mundur. Kita dorong pion. Kemudian menteri H7 sekakmat. Juga pion ini terpin. Tidak boleh memukul pion. Jadi gerakan terbaiknya adalah benteng bergeser. Teman-teman sebelum menteri H7. Kita serang menteri. Oke. Apapun usaha hitam. Misal menteri lanjut D7. Baru kita serang raja. Raja bergeser. Maka. Btp. Oke. Kita kembali dari hitam rokade. Kita lanjutkan dengan gerakan berian benteng memukul pion. Oke. Disini ancaman sekakmat menteri memukul pion. Jadi gerakan hitam yang dianggap terbaik adalah gajah E6 atau menteri E7. Menjaga pion. Teman-teman lanjutkan gajah D5. Jadi setelah gajah menjaga kuda. Lanjutkan gerakan setanar. Bila hitam lanjut rokade. Teman-teman tukarkan saja menteri. Menteri memukul pion. Menyerang menteri. Menyerang pion D7. Atau bila benteng lanjut F8. Kita sigat pion A7 dengan benteng. Atau bila pion menyerang pion. Teman-teman silahkan lanjutkan serang raja. Karena setelah pion menutup. Apa gerakan kita? Oke. Disini. Gerakan bangkotak adalah. Adalah. Menteri memukul pion. Jadi setelah pion. Mangan menteri. Kita sigat. Benteng. Menteri harus menutup. Tidak ada jalan untuk raja. Silahkan teman-teman lanjutkan permainan. Di posisi. Ini. Kemudian kita bisa lanjut rokade panjang. Benteng H1 H8. Sekat menyerang benteng. Juga pion kita dua langkah lagi. Promosi. Jadi terserah teman-teman. Di posisi ini. Atau misal benteng mencoba membantu raja. Teman-teman bisa dorong pion. Menyerang benteng. Atau kita lanjutkan saja. Saja. Oh. Oke. Teman-teman kita kembali. Tadi kuda memukul pion. Bagaimana bila kuda mengacuhkan pion kita? Jangan sedih. Misal kuda melompat C6. Tetap kita pancing hitam. Agar memukul pion. Lanjutkan saja rokade. Bendeng. Dan bila sekarang hitam masih terpancing. Kita lanjutkan saja. Serang pion. Dua kali. Dan bila pion. Dali pion. Teman-teman bisa sikat kembali dengan kuda. Atau kita lanjutkan benteng E1. Menyerang kuda. Jadi gerakan utama hitam. Di sini adalah pion D5. Teman-teman sikat saja pion. Terasa menteri. Memukul gajah. Kita lemparkan kuda. Bila pion makan kuda. Kita sikat menteri. Kuda terpin tidak boleh memukul kuda. Oke. Jadi kita menyerang menteri. Dan bila menteri bisa lanjut. F5. Tetap kuda ini akan hilang. Karena kita sikat dengan kuda. Menteri tidak boleh memukul kuda. Benteng memukul menteri. Juga ancaman. Di skak per skak. Skak mat. Dalam dua langkah. Kuda F6. Double skak. Keraja. D8. Benteng meluncur. Lanjut E8. Selesai. Jadi biasanya kita makan merespon gajah E7 atau gajah E6. Kemudian mungkin bisa lanjut terokade panjang. Teman-teman sikat saja pion. Menyerang kuda. Menyerang gajah. Menyerang menteri. Jadi setelah kuda memukul kuda. Kita lanjutkan. Makan kuda. Dan misalnya benteng lanjut menyerang menteri. Teman-teman tidak perlu memukul pion A7. Kita lanjutkan saja menteri C3. Kemudian menteri memukul pion C7. Dan bila gajah menjaga pion. Teman-teman bisa lanjut memukul pion G7. Menyerang benteng. Atau kita bisa serang benteng. Jadi setelah pion menutup. Juga menjaga menteri memukul G7. Kita sikat saja gajah. Sekak seter. Jadi setelah pion. Makan kuda. Silahkan teman-teman. Sikat gajah. Bila menteri lanjut memukul benteng. Kita lanjutkan. Serang menteri. Sekak seter. Setelah menteri makan benteng. Kita sikat dengan menteri. Masih sekak. Kita kumul satu gajah. Jadi jelas disini. Kita makan kehilangan menteri. Kita munur. Atau bila raja naik. Kita selamatkan benteng. Lanjut F3. Gajah tidak boleh dimakan. Why? Karena benteng F3. Sekak seter. Kita menang. Oke. Gajah beracun. Atau bila menteri yang memukul gajah. Kita serang raja. Kemana keraja ini harus bergerak. Benteng menutup gratis. Atau raja mundur. Maka jelas menteri makan benteng sekak. Kemudian memukul benteng H8. Kita menjelaskan hancur di posisi ini. Bang. Ui. Bang. Ui. Bagaimana bila raja naik. Oke. Rapopo. Kita lanjutkan. Sekak seter. Jadi terserah teman-teman di posisi ini. Kita tetap memiliki menteri. Oke. Teman-teman. Kita lanjutkan jebakan berikutnya. Dari gajah. Danak menjaga pion. Atau bila pion didorong. Silahkan teman-teman. Serang benteng. Di sini gajah tidak boleh. G7. Harus menjaga pion G7. Jadi setelah pion menutup. Apa gerakan kita? Kita korbankan gajah. Karena setelah pion memukul gajah. Kita lompatkan kuda. Menyerang menteri. Juga ancaman benteng kepada gajah. Jadi menteri tetap harus fokus menjaga gajah. Bisa lanjut G4. Atau bisa lanjut D5. Silahkan teman-teman. Serang gajah. Dua kali. Juga kita menyerang benteng. Jadi hitam dipastikan bingung. Bila hitam memilih menyelamatkan benteng. Kita sikat gajah. Bila gajah menutup. Menteri sikat gajah. Selesai. Atau bila raja naik. Kita surang raja. Raja munur. Silahkan lanjutkan. Dengan keunggulan satu benteng. Oke. Disini tidak akan sekakmat bila menteri menyerang raja. Karena benteng memukul menteri. Setelah benteng memukul benteng. Kuda kita tentu menutup. Malah hitam hancur. Oke. Teman-teman. Kita kembali ke posisi ini. Tadi disini kita merespon kuda F3. Juga kita bisa melanjutkan kuda C3. Menjaga pion E4. Dan bila kuda memukul pion. Disini saya kurang menyarankan teman-teman memukul kuda. Karena pion lanjut menggarpu gajah dan kuda. Atau bila kalian terlanjur memukul kuda. Disini gerakan terbaik kita adalah gajah D3. Menjaga kuda. Karena setelah pion makan kuda. Kita singkat dengan gajah. Oke. Kita menur. Jadi disini jebakan berikutnya. Adalah gajah memukul pion. Atau selain gajah memukul pion. Gerakan terbaik kita adalah menteri H5. Ancaman menteri memukul pion skagmat. Juga menteri menyerang pion E5. Bila pion didorong. Teman-teman singkat saja pion. Menyerang raja. Menyerang benteng. Menyerang kuda. Bila gajah menutup. Kita singkat benteng. Atau bila menteri menutup. Teman-teman silahkan lanjutkan. Dengan keunggulan satu kuda. Oke. Kita menur. Atau bila disini. Kita merespon menteri F6. Menjaga pion. Juga mencaman menteri. Kepada pion F2. Jelas disini kalian menang. Silahkuda memukul pion. Dan menteri tidak boleh memukul pion. Kudanya sudah hilang. Oke. Jadi disini kita umur satu kuda. Jadi gerakan terbaik hitam adalah. Kuda melompat D6. Menjaga pion. Menyerang kembali gajah. Kita dapatkan pion kembali. Bila gajah menutup. Kita singkat pion menyerang benteng. Atau menteri menutup. Kita singkat dengan menteri. Gajah kali menteri. Silahkan lanjutkan. Di posisi ini. Disini. Kondisi masih simbang. Kuda bisa F3. Rokado pendek. Pion D3. Atau D4. Mengaktifkan gajah gelap. Terserah. Di posisi ini. Kuda bisa melompat. D5. Menyerang gajah. Menyerang pion. Saya tuju. Enjoy. Digame. Oke. Teman-teman. Kita lanjut ke jebakan berikutnya. Disini. Tadi menteri lanjut H5. Atau untuk partai blitz. Partai peluru. Partai yang sangat cepat. Juga teman-teman dapat respon gajah. Mengukul pion. Teraslah raja. Mengukul gajah. Baru teman-teman. Silahkan sikat kuda. Oke. Disini kembali. Mendapatkan minor piece. Juga raja hitam. Sudah tidak boleh harap gajah. Teraslah gerakan standar. Pengaktifkan diagonal gajah. Teman-teman. Serang saja raja. Disini raja biasanya kan. GG8. Ini kesalahan umum yang sering dimainkan. Lanjutkan kuda G5. Kemudian menteri F7 skagmat. Jadi silah menteri. Makan kuda. Kita lanjutkan. Serang raja. Gajah menutup. Beautiful. Eok lagi. Oke. Kita lanjut ke jebakan berikutnya. Setelah kuda. Pengukul kuda. Tadi pion D6. Tapi disini stoppist menyarankan. Pion menyerang kuda. Tetap gerakan kita adalah. Menyerang raja. Dan bila raja lagi-lagi ke G8. Tetap teman-teman lanjutkan kuda G5. Dan disini ingat. Gerakan terbaik hitam hanyalah menteri D7. Dan biasanya gerakan ini. Tidak dimainkan. Karena gajahnya terblok. Jadi hitam disini biasanya. Akan seperti tadi. Kita sekat pion. Setelah gajah menutup. Menteri makan gajah skagmat. Oke. Jadi ini gerakan trik. Tapi disini stoppist menyarankan kuda. Tidak. G5. Karena takut mungkin. Kita menemukan gerakan terbaiknya. Menteri D7. Juga menteri menjaga pion D5. Oke. Dan stoppist menyarankan pion D4. Bang. Oi. Bang. Apa? Kuda. Kuda bang. Kuda gratis. Oh iya ya. Oke lah. Kita makan. Tidak usah. Tidak usah makan. B3. Sekat. Raja tidak boleh kemana-mana. Kaku. Menteri menutup. Kita sikat menteri gratis. Gajah menutup. Biotepol. Cek mod. Penuh trik. Penuh. Tri punggung sihat. Oke teman-teman. Kita lanjutkan. Setelah kuda. F6. Kuda C3. Tadi kuda makan pion. Atau bagaimana bila disini hitam respon gajah C5. Kita lanjutkan saja. Gambit style. Karena bila pion lanjut memukul pion. Kita serang gajah. Dan gajah biasanya akan mempin kuda. Jadi kemudian kuda mengukul pion E4. Teman-teman jaga kuda. Dan jika benar kuda mengukul pion. Kita amankan raja. Kemudian jelas kuda kita mengukul kuda. Sudah tidak ada lagi pin. Dan bila gajah makan kuda. Kita sikat gajah. Menyerang kuda. Bila kuda. Gali kuda. Teman-teman silahkan serang raja. Bila menteri menutup. Baru kita sikat kuda. Dan selera raja. Rokade. Kita sikat pion. Kemudian gajah makan pion C7. Jadi silap pion didorong. Kita serang menteri. Dan silap menteri misal kembali. Teman-teman silahkan serang menteri. Bang. Oi. Gajah bang. Gratis. Rapopo. Karena ini style bang kotak. Kita sikat pion. Karena bila benteng makan benteng. Makan benteng E8. Skakmat. Benteng terpin gajah. Oke. Jadi di sini kalian menang. Atau bila raja A8. Benteng kali benteng. Skakmat. Atau bila pion menyerang gajah. Teman-teman silahkan lanjutkan. F3. Kemudian benteng makan benteng. Skakmat. Atau di sini. Kirakan yang lebih cepat. Kita sikat benteng. Raja kali benteng. Baru menteri. Menyerang raja. Raja tidak boleh bergeser. Karena benteng E8. Skakmat. Jadi menteri jelas harus menutup. Kita sikat pion. Kemudian menteri. Lanjut G8. Skakmat. Tidak boleh. Tidak. Oke. Jadi gerakan terbaik kita adalah gajah menyerang menteri. Tentu gajah ini gratis. Teman-teman. Sikat. Menyerang menteri. Kemana pun gerakan menteri. Kita ambil contoh. F4. Di sini. Skakmat. Jelas. Tidak boleh. Tidak. Biggit ball. Huta. Oke. Teman-teman. Kita kembali. Kita lanjutkan jembatan berikutnya. Tadi kuda F6. Bagaimana bila kuda C6. Lanjut gerakan normal. Dan setelah copy paste. Symmetrical variation. Posisi mirip. Lanjutkan. Menteri G4. Menyerang pion. G7. Oke. Dan gerakan populer hitam adalah menteri F6. Menjaga pion. Juga jaman menteri. GF2. Menyerang pion. Kita lanjut. Serang menteri. Karena bila menteri lanjut memukul pion. Lanjutkan raja. D1. Raja kita aman. Tidak ada lagi serangan. Kemudian menteri memukul pion. Dan bila pion didorong. Teman-teman bisa lanjutkan kuda memukul pion. Atau kita lompatkan kuda. Menyerang menteri. Oke. Dan di sini. Menteri hampir terjebak. Lanjut. D4. Menyerang gajah. Kita jaga dengan pion. Kemudian jelas menteri ini terjebak. Setelah pion ke C3. Juga kuda masih menyerang pion C7. Jadi teman-teman. Silahkan lanjutkan di posisi ini. Wadapun pion menyerang menteri. Tentu kita selamatkan menteri. Tetap pion C3 menteri terjebak. Jadi gajah akan ke B6. Memberikan jalan untuk menteri. Juga gajah menjaga pion. Kita tidak boleh gajah menyerang menteri. Karena jelas menteri memukul pion. Oke. Jadi apa kirakan terbaik kita? Teman-teman. Silahkan sikat saja pion. Sekak menyerang benteng. Jadi silahkan gajah makan kuda. Kita sikat pion. Raja bergeser. Beauty World. Prod. Oke. Teman-teman. Kita lanjut ke variasi terakhir. Setelah kuda melompat. F3. Kuda kali kuda. Tadi kita melanjutkan kuda C3. Boden. Kesiripki. Gambit. Atau disini kita bisa lanjut. Memukul pion. Menyerang dua kali pion. F7. Jadi setelah pion. Menyerang gajah. Disini gerakan terbaik gajah adalah E2. Atau kita lanjutkan. Kuda memukul pion. Menyerang menteri. Menyerang benteng. Karena bila raja memukul kuda. Teman-teman. Silahkan serang raja. Bila raja munur. Disini sekakmat. Tiga langkah. Menteri memukul pion. Menteri kali menteri. Kita sikat dengan gajah. Gajah menutup. Kita sikat gajah. Sekakmat. Oke. Jadi gerakan populer hitam adalah pion menutup. Oke. Disini silahkan teman-teman. Nikmati permainanmu. Kita serang raja. Dan serang raja bergeser. Silahkan sikat kuda. Kita unggul. Dua pion. Dan tentu akan berguna untuk endgame. Jadi terserah di posisi ini. Baiklah sobat kotak masalah. Demikianlah kumpulan jebakan brutal keren bisop opening. Harapan saya semoga kalian menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Like. Dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari kotak masalah. Salam bahagia. Sukses selalu terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.